Intro Shalom selamat pagi berjumpa kembali dalam program Warning Spirit Maria Wali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi Rabu 4 Oktober 2023 Musa dan Yitro karena Tuhan menyelamatkan Israel Keluaran 18 ayat 8 dan 9 Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya Segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir Karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka Bersuku cerita Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel Bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir Tidak jauh dari tempat di mana Israel sekarang sedang mendirikan kewahnya Terdapat rumah Yitro mertua Musa Yitro telah mendengar tentang kelepasan orang Israel Dan sekarang ia berangkat untuk mengunjungi mereka Serta menyerahkan kembali kepada Musa istrinya dan kedua anak laki-lakinya Pemimpin besar itu diberitahu oleh pesuruh-pesuruh tentang kedatangan mereka Dan ia pergi menyambut mereka dengan penuh kegembiraan Dan sesudah saling memberi salam Mereka pun di bawah kekemahnya Ia telah mengirim kembali keluarganya pada waktu dalam perjalanan Untuk memimpin Israel keluar dari Mesir yang penuh bahaya itu Tetapi kini kembali ia dapat menikmati penghiburan Serta kegembiraan dengan adanya mereka itu Kepada Yitro ia telah menceritakan kembali perbuatan Allah yang ajaib terhadap Israel Dan Yitro pun merasa gembira dan memuji Allah Dan bersama-sama dengan Musa dan pemimpin-pemimpin Israel Ia menggambungkan diri untuk mempersembahkan korban Dan mengadakan satu upacara pesta yang hikmat Untuk memperingati rahmat Allah Alfa dan Omega Jelit 1 halaman 350-351 Keren yang renungan di pagi hari ini Boleh membuatkan iman percaya kita Untuk lebih harga di setia kepada Tuhan Sambil menanti kedatangannya yang kedua kali Mari kita berdoa Segala puji dan syukur kami naikkan kaya ratu ya Tuhan Karena begitu besar cinta kasihmu kepada kami semua Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Supaya melandang istirahat Kau boleh jaga lindungi kami Sehingga boleh bangun pagi ini Dan kami kembali terdekuatkan dengan firmanmu Biar seluruhan ini boleh membuatkan iman percaya kami Untuk lebih harga di setia kepada Tuhan Sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali Hari ini Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan dan payanan kami Dimanapun kami pergi dan berada Biar janji perlindungan penyertaan Tuhan Boleh menjadi bagian dari masing-masing kami Orang tua kami sana saudara kami Kami pastahkan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan Ini doa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur selalu Haleluya Ameh Demikian renungan kita pada hari ini Silahkan share video ini Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media Dan follow kami di Instagram dan Facebook At Cornelius Media Tuhan berkati kita semua Dan sampai berjumpa esok Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!